Kita beralih ke berita lainnya, saudara, diduga karena sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sebuah mobil menabrak sebuah rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, hanya saja mobil dan rumah bagian depan mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan tunggal ini terjadi di desa Sumbergondo, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur pada Jumat malam. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, mobil yang ditumpangi oleh Andika dan Effendi ini melaju dari arah utara menuju selatan. Saat berada di jalan menurun, diduga sopir tidak bisa menguasai kendaraan yang melaju cukup kencang. Mobil kemudian berbelok arah ke kiri dan menghantam tembok bagian depan rumah milik Fai. Akibat dihantam mobil yang cukup kencang, bagian depan rumah milik Fai mengalami kerusakan cukup parah hingga tembok runtuh. Dari mobil melaju dari arah utara. Dari arah utara, di dalam mobil ada dua orang, sopir sama kernet yang bernama Pendik sama Andika. Pak, kira-kira kenapa kok mobil bisa masuk? Kurang tahu ya posisinya dari utara itu, melajunya cepat, kurang tahu Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu sopir dan kernet mobil hanya mengalami luka ringan.